Nah, di luar dari itu tuh, ada gak di luar dari orang tua, ada gak orang yang sangat mbak inspirator, terus orang yang menginspirasi selain orang tua tuh ada gak? Idola saya itu Kak Trianingsi, Kak Trianingsi di Indonesia ya. Waduh, saya lihat dia kecil, tapi pencapaiannya luar biasa. Saya sangat terinspirasi dari dia lah. Kenapa tuh? Ya, secara manusiawi sih, keren banget gitu lah. Tapi udah pertama ketemu kan? Udah, udah, udah. Cuman ya keren banget lah. Oke, kita panggilkan mbak. Dari acara-acara di TV nih. Oh, berarti idolanya atlet juga? Iya, terus pelatih tentunya kan, motivasinya dari pelatih. Dari luar gak ada dari luar? Dari luar ya, kita lihat kip coge keren banget kan, tapi gimana ya kok bisa gitu? Kenapa kita gak bisa? Nanti ada inspirasi dari diri sendiri juga ya, pengen seperti itu juga ya mbak ya. Saya agak kepo nih mbak, belum terjawab sih yang tadi nih. Kayak yang berkesan menjadi penghargaan yang paling berkesan dalam semenjak mbak ikut perlombaan maraton ini apa sih? Hmm, kemarin saya bikin video di Instagram saya. Oh, Instagram saya Odekta Naibaho. Oh, nanti di polo guys. Nah, cek di situ. Nah, itu saya sampai bikin kayak medali terfavorit. Oh gitu. Karena saya berada di titik terendah saya, yaitu di maraton kemarin. Dari banyak banget medali yang mungkin pencapaian-pencapaian dari tahun-tahun sebelumnya. Tapi ya, medali itu yang saya bikin sebagai medali terfavorit saya. Karena di situlah titik terendah saya. Dan saya tahu siapa yang benar-benar ada di sisi saya, teman-teman saya. Dan siapa yang benar-benar tidak teman saya. Tahun kemarin ya, tahun 2019 ya? Iya, yang sihir kemarin. Di Filipina ini ya? Iya. Itu dibahas semua di komplet di Instagram ya? Betul. Tuh, bagi kalian yang penasaran langsung aja nih, cek Instagram yang bawa Odekta. Gimana tadi? Ketika titik terendah itu, ya. Apa Instagram tadi, Mak? Odekta Nebaho. Gimana tadi? Ketika titik terendah? Iya, ketika titik terendah itu nggak banyak yang datang untuk memotivasi kita. Oh gitu. Jadi, dari situ bagaimana kita bisa untuk tidak menyerah. Bagaimana kita haus untuk bangkit lagi dari kegagalan itu. Nggak ada. Nggak ada yang sebanyak kita ketika berhasil. Nggak sebanyak follower kita lah. Yang datang untuk memotivasi kita. Berada di sisi kita ketika kita titik terendah. Nah. Tapi pas Mbak Daun ini, sorry saya kotor. Pas Mbak Daun ini, peran PB Pasih ada tapi? Nah, PB Pasih sendiri. Saya berterima kasih terlebih dahulu untuk PB Pasih. Karena sudah memberi kesempatan dan waktu untuk mengikuti beberapa event yang saya ikuti. Yaitu termasuk Asian Game dan Sea Game. Saya berterima kasih atas hal itu. Tapi, saya garis bawahi dulu. Sebenarnya saya diikutkan ke situ sangat mepet. Mepet-mepet terus. Misalnya dua bulan menjelang event. Itu tersiksa sekali. Sangat tersiksa. Karena untuk program latihan satu tahun. Dibikin dari dua bulan. Setiap hari meriang jadinya. Oh, panas dingin jadinya. Iya. Karena programnya dipres. Dari yang satu tahun dijadiin dua bulan. Iya. Jadi, saya sendiri mungkin untuk atlet yang lain. Mungkin sudah lama di PB Pasih atau Plak Nas lah. Kalau Mbak sudah berapa lama di PB Pasih? Saya cuma atlet cabutan. Butuh diambil. Gitu. Kayak misalnya Asian Game kemarin. Saya dua bulan dicabut. Misalnya diikutkan untuk ikut. Event itu. Ya udah. Saya baru masuk ke tim. Gitu. Kemudian dipulangkan lagi. Baru berlatih di daerah. Di DKI. Kemudian si game kemarin dipanggil lagi dua bulan. Jadi untuk program maraton untuk dua bulan. Saya pikir nggak cukup lah. Nggak cukup. Jadi dipres gitu. Saya sangat menyayangkan hal itu sih. Jadi kalau bisa untuk persiapan yang event bergensi. Ya jangan dipanggil mepet-mepet gitu. Gitu. Sarannya ya. Oh gitu ya. Berarti. Berarti. Tapi ada plusnya juga ya Mbak ya? Tentunya ada plusnya. Karena diberikan kesempatan dan waktu. Kalau nggak diberikan kesempatan dan waktu. Ya kita nggak ada untuk mengexpose apa yang kita bisa gitu. Apa yang kita bisa berikan untuk negeri ini. Betul. Betul. Terus kasih pesan-pesan dong Mbak. Ke generasi-generasi muda. Kedepannya yang mau jadi seperti Mbak Odekta nih. Mau jadi runner juga nih. Mau mendapat medali banyak juga seperti Mbak Odekta. Kasih pesan-pesan dong di kamera. Oke. Motivasinya mungkin kayak pesan-pesannya. Ya jangan menyerah. Apapun yang kita kerjakan. Bidang apapun. Kalau kita kerjakan dengan kerja keras. Konsistensi. Prinsip. Tentunya akan ada hasilnya. Apa yang ditanam itu yang dituai. Kemudian. Jangan gampang menyerah. Ketika titik terendah. Ketika gagal. Ya harus mampu. Untuk berdiri kembali. Seperti bola yang dilempar harus membel gitu. Nah. Ketika udah mencapai jangan sombong. Karena masih banyak yang harus digapaikan. Dan banyak orang yang mengejar dari belakang. Jadi jangan merasa udah diawang-awang gitu. Gitu. Gitu aja sih. Oke. Nah nanti bakal yang kepo. Kenapa Mbak Odekta nih sempat. Berada di titik terendah. Nanti kita bahas di segmen selanjutnya ya guys ya. Oke. Segitu aja dari gue. Gua Risa Falzan pamit. Bye. Bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax